Banyak inovasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah di lingkungannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Dukuh, Desa Margegiri, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Syerang. Mereka mengubah sampah organik hasil rumah tangga menjadi pupuk organik cair atau POC dan juga media tanam untuk tanaman. Sampah yang dihasilkan juga diolah menjadi ekoenzim dan bioenzim yang dapat menjadi pengganti sabun cuci piring di rumah. Pengelola sampah di Kampung Dukuh Ahmad Rosadi mengatakan, jika masyarakat Kampung Dukuh telah sadar untuk memilah sampah di lingkungan mereka sejak dari dapur. Ia mengatakan, sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sudah diolah menjadi POC dan media tanam. Metode yang kami tegakkan adalah pengelolaan sampah secara sistematis, terpadu, dari biaya sangat ekonomis. Melalui proses biaya anjim itu menghasilkan produk seperti sabun, sabun cair ya untuk kegunaannya untuk cuci pakaian dan cuci piring dan pupuk organik, cair. Untuk peptidida juga bisa gitu. Berapa sampah yang bisa diolah? Ya kalau untuk margagiri yang kami kelola itu, kalau tonase sulit mengukurnya, kubikasi paling. Sekitar antara 9-10 kubik per hari. Itu jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat margagiri per hari. Ia pun menyambut baik kedatangan petugas Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Syirang yang meninjau proses pengelolaan sampah di Kampung Dukuh. Ia berharap ada support yang diberikan DLH agar pengelolaan sampah dapat semakin berkembang. Kepala Desa Margagiri, Ruhul Amin mengatakan pihaknya berusaha agar lingkungannya bersih dari sampah sampai dengan 0% dan sisanya diolah menjadi pupuk yang bermanfaat bagi masyarakat. Pihaknya menegaskan pengelolaan sampah menjadi isu utama dalam menjalankan pemerintahan di Desa Margagiri. Nanti sampah itu dikelola menjadi pupuk organik yang benar-benar pupuk organik. Dan yang kedua, sampah tersebut dipila menjadi barang-barang yang bisa dijual, yang bernilai ekonomis. Insya Allah Desa Margagiri ke depan bisa menyumbang sampah kepada Kabupaten Syirang itu bisa 20%, syukur-syukur 0% dan semuanya bisa dikelola dan dimusnahkan cukup hanya di tingkat desa saja. Itu harapan kami. Japung teknik penyahatan lingkungan pada DLH Kabupaten Syirang, Cahyo Harsanto mengatakan, Pihaknya mengapresiasi masyarakat di Desa Margagiri yang sudah melakukan upaya pemilahan sampah sejak dari rumah. Saya lihat di sini masyarakat sudah kreatif ya, sudah mau memilah sampah. Terus di sini ada pengelolaan sampahnya itu dari komposter, kemudian ekoensim, terus ada semacam bioensim juga. Nah, langkah ke depan sebetulnya perlu dibuatkan karena ini sebetulnya bisa kolaborasi dengan pang sampah ya. Di sini kan belum ada pang sampahnya itu, harapan kita dibentuk suatu pang sampah nih, biar ada pencatatannya. Jadi, silahnya sampah anorganiknya dicatat tuh, dipilah kemana, berapa. Nah, pengelolaan yang organiknya kan sudah jelas nih, tinggal perlu nanti pencatatannya. Nah, selain itu kan pang sampah ada sisi manfaatnya ya. Pertama, secara ekonomis masyarakat dapat nih nilai ekonomis dari sampahnya. Yang kedua, sisi edukasi. Kelihatan dari sini masyarakat sudah mulai teredukasi. Masyarakat sudah mulai mengelola sampah, mulai terlibat mengelola sampah. Yang ketiga, sisi ekologi. Berarti masyarakat ikut peduli terhadap lingkungan, ikut menjaga lingkungan.